Agendanya pemeriksaan saksi, inisialnya A, dia yang merupakan teman dekat dari Laura. Jadi dia menceritakan ada sekitar 20 pertanyaan, dan alhamdulillah semuanya semakin terang beneran. Dia adalah saksi yang mengetahui pada peristiwa di bulan Maret sampai bulan Minggu. Ini karena proses penyidikan, maka dia diperiksa sebagai saksi. Kalau dulu diminta rindik klarifikasi. Dia teman dekatnya kok, yang dicurhati, yang di... Ya hampir jam 1, jam 2 kadang dicurhati. Banyak yang dia dapat informasi yang dia sudah sampaikan. Oke, Miss A, boleh cerita sedikit gak sih kedekatan kamu dengan? Loli seperti apa ya? Kedekatan kamu sendiri, kedekatan kamu. Kalau dekat, sangat dekat. Kalau dia sebatas teman curhat. Terkait apa aja tadi? Banyak, lainnya gak boleh. Yang jelas pertanyaannya ada 20, dia teman dekatnya, dia berteman sejak bulan Maret sampai bulan Mei. Setelah itu, pindah ke apartemen lain, sudah lost contact. Berarti ini satu apartemen sebelumnya ya? Ya, jadi saksi yang mengetahui pada peristiwa Maret sampai bulan Mei. Artinya kedekatannya baru di bulan Maret doang, sebelumnya gak kenal? Ya, dia gak kenal. Seperti itu. Oke, pertama-tama, Laura Masih Tidak pertanyaan itu dia siapa yang sewain? Gak tahu dia. Langsung ke Ano aja, ke mana? Di Ano manajemennya. Oke? Pak Artinya setelah ini akan ada pemanggilan satu-satunya? Coba, Ibu Humas yang tahu, habis ini apalagi. Berarti tadi hari ini cuma satu doang? Sebetulnya lebih dari satu, tapi yang lain saya gak tahu. Kalau saya kewajiban hanya membawakan saksi, dia karena dia yang tahu pada peristiwa Maret sampai bulan Mei, dan dia teman curhatnya, dia yang tahu semua. Berarti satu apartemen aja ya Pak? Dari pada porsi satu apartemen. Kan ada kejadian di apartemen ini, ada kejadian di apartemen berikutnya. Seperti itu. Bisa? Dila kamu luga gak sih? Bisa sih? Biar membukar adanya peristiwa lah. Ya, artinya apa sih yang membuat kamu mau? Ya, kan kamu mau teman. Ya, ingin memberikan keadilan buat Laura. Artinya kamu juga sempat komunikasi sama dikit-diri gak sih? Sepat ketemu. Itu yang membuat kamu akhirnya mau memberikan keterangan seputar masalah ini. Kenapa temannya Laura itu sih? Dia teman Laura jam 1, kadang ditelpon. Banyak lah. Kalau saya terus-teruskan, nanti saya jelaskan, akhirnya saya masuk kepada berita acara. Kamu curhat ke sini mau Niki? Dan Niki sepertinya sepertinya sepertinya. Kamu curhatin. Pasti kan semua sebagai Ibu, ketika kamu semua temannya Laura pasti tidak. Pasti sebagai Ibu kawatir. Akhirnya kamu tahu dong kalau Pak Adel suka datang. Nah, komen lah kalau itu. Nah, komen atau tidak tahu kan beda nih? Tidak komen. Karena itu semuanya ada di pemeriksaan. Sudah dijelaskan secara mendalam. Secara mendetail ya. Artinya kamu juga ya? Udah memberikan caksing dua kali jadi. Adinya siap gak sih dengan nanti-nanti-nanti-nantunya? Oke, Abang. Setelah ini, abangnya di atas juga ada pemeriksaan lagi? Pemeriksaan lebih lanjut, tanya Ibu rumah siapa lagi? Kayaknya sih itu menjadi kewenangan penyidik ya. Akan memanggil siapa, memanggil siapa. Itu nanti pada prosesnya itu seperti ini. Abangnya di atas lagi ada pemeriksaan? Sepertinya ada, tapi saya gak tahu persis ya siapa. Yang jelas jadi gini, saya hanya membawa saksi satu. Yang lain saya tidak tahu, karena itu menjadi haknya penyidik untuk memanggil siapapun yang ada dalam prosesnya. Kalau Aisyah, kamu melihat sosok Laura seperti apa sih ketika dia? Kan pasti lapir lagi. Kenalan kamu dengan Laura gitu, katanya seperti apa? Kamu dekat lah. Berarti putus ketika dia pindah. Itu benar. Itu boleh dijawab, karena memang itu parma. Tapi memang abang kamu ngekotok-kotokkan atau memang gak coba ngekotokkan di genung? Diblockir? Oh berarti ada keributan antara kamu berdua? Bukan. Bukan keributan. Kalau memang tidak boleh sama keluarga ini kali ya? No comment. Berarti tambah dalam nanti. Tanya kalau udah no comment berarti antara dua ya? Nah, kalau diteruskan nanti sudah masuk ke pokok perkara. Ke WAP. Ke WAP. Oke. Terima kasih ya Nis. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.